waaah tapi pengennya ini gandeng apa sama gandeng mahasiswa maksudnya gandeng mahasiswa ini terus melakukan keliling alun-alun iya iya apa sih kameramen papat karena ini kok yorodoh gak ceto kafe gandeng ini maksudnya bekerja sama ngajak mahasiswa jadi mahasiswa kan ilmunya yukisakeh mulai semester siji, lurut, teluk, papat sampai kaya awak muka semester ropi-ropi tulas gak, mari-mari-mari nah ini maksudnya dengan dibekali ilmu ini kok bisa memberikan edukasi nanggungan warga yang bisa maniku mau maksudnya nah ngajak kerja bareng ngajak usaha bareng bagaimana caranya covid ini bisa ngangmari maksudnya pemper gandeng itu ngunu aku dipikir enak ya gandeng mahasiswa tak ada di PNS aku bisa gandeng-gandeng mahasiswa keliling lu malah itu nge-mari hmmm aku ada mahasiswa ambil mahasiswi mau itu wah soalnya suwi gak kerungungi prahimah kanco-kanco mahasiswa ambil ini paling gak iso berbuat sesuatu lah kepedulian nih Panjenengan sebagai mahasiswa dan mahasiswi Jember iso memberikan edukasi nanggungi warga yang kena iso man muka-muka warga yang iso man gendang waras nah ini berita selanjutnya wawah jangan kaku tenang sampai ngerti suasa nanggungi studio di noi ini wademi seorang umum jadi AC sengaja ada empat AC disini semuanya dihidupkan dalam kondisi 16 derajat KP dan aku gak merosok kedinginan malah sumuk soalnya biasanya tak ngomong yang berima tapi hari ini budal nak yukjo golek keris ya ya bisa terpaksa tak lakoni dewe karena ini merupakan kewajiban nah ini ada berita wong tentang vaksinasi biasanya wong hanya mendengar atau melihat berita vaksinasi hanya untuk orang-orang yang warga umum sehat, jasmani, rohani keliru sama dulur-dulur kita yang disabilitas itu juga perlu divaksin juga nah ada vaksinasi disabilitas berita ini wong saat durungnya budal vaksinasi saat lantas Polres Jember nyiapno fasilitas sarapan gratis nang poro penyandang disabilitas karapanne cekne KB peserta vaksin kondisi awae seger vaksinasi serentak tekopolda Jawa Timur kanggo penyandang disabilitas nang jember digelar nang gedung bayangkara seloso wingi tekopisa nang kegiatan iku PLT Kepolo Dinas Kesehatan serta perwakilan Teko Forkopimda Kabupaten Jember Kanggo Kabupaten Jember sedino iku polrih jember ngekii fasilitas sekat uang perwakilan Teko Penyandang Disabilitas prosesnya cukup gampang kanggo sing pingin vaksinasi cuma nyetorno kartu tanda penduduk serta meloi proses screening kesehatan saat durungi disuntik vaksinasi hari ini kita melaksanakan vaksinasi secara serentak di seluruh wilayah jating untuk di wilayah Jember kita memiliki disabilitas jumlah 3.800 orang dan untuk jumlah orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Jember ada 2.407 orang dengan perincian bahwasannya dengan orang gangguan jiwa yang memiliki enikah hanya 524 orang dan yang tidak memiliki enikah sekitar 1.883 orang nah untuk hari ini sudah terjadwal dilaksanakan di gedung Bayangkara dengan sejumlah 50 orang dengan vaksinator dari Urkes Pores Jember dan nanti tanggal 12 Agustus direncanakan untuk orang dengan gangguan jiwa yang akan divaksin sekitar 130 orang dan disabilitas kurang lebih 1.041 orang yang akan dilaksanakan di 22 puskesmas sebagaimana terlampir di sebagai petugas vaksinator dari puskesmas masyo Ake singweti disuntik vaksin kegiatan vaksinasi lancar sakmarini vaksin Polres nyerah no bantuan sosial singwucute paket sembako tekos jember yudisa di jember 1 tv ngelapor no selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati